Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Oja selamat datang di channel seputar Gcam oke jadi di pagi yang cerah dan indah ini kita akan review lagi Gcam terbaru dan ini dari developer LMC 8.4 dan untuk Gcam nya ini yaitu Gcam LMC 8.4 versi terbaru yaitu versi R18 ya teman-teman padahal baru beberapa bulan yang lalu Gcam LMC udah merilis versi terbarunya yaitu R17 dan gak lama kemudian udah ada lagi versi terbarunya ya teman-teman jadi di versi terbaru ini untuk susunan layarnya atau susunan icon-iconnya lebih rapi dan lebih presisi lagi ya teman-teman dan untuk konfig akan kita review yaitu konfig terbaru juga dengan nama konfig nya disini Sky Blue Famous ya teman-teman jadi seperti apa untuk hasil review kita kali ini simak terus video ini sampai selesai jangan di skip-skip sebelum kita lanjutkan ke konten nya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentunya dari channel seputar Gcam seperti apa untuk hasilnya let's go kita ke reviewnya enjoy the video oke bosku jadi sekarang kita udah ada di dalam aplikasi Gcam LMC 8.4 versi terbaru yaitu R18 jadi ini udah kita restore untuk konfig Sky Blue Famous nya ya teman-teman dan di konfig ini udah support 3 lensa yang pertama ada lensa utama tentunya kemudian ada lensa ultrawide dan juga lensa makro jadi untuk tutorial cara fix lensa ultrawide misalkan hp kalian gak support lensa ultrawide nanti untuk link tutorialnya ada di deskripsi video ini dan juga untuk tutorial cara pemasangan konfig nya kalian bisa cek nanti di pin komentar video ini jadi untuk tampilan dari konfig Sky Blue Famous seperti ini dan kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk tampilan dari Gcam LMC 8.4 R18 versi terbaru disini kalian bisa lihat untuk susunan icon nya lebih rapi di icon mode ini disini kita bisa aktifkan mode Leka LDR dan lain sebagainya ya teman-teman kemudian di bagian sisi sebelah kiri pojok atas ini disini udah ada beberapa fitur seperti pengaturan AWB kemudian ada pengaturan manual fokus ada auto fokus kemudian ada exposure juga dan disini udah ada fitur OIS juga jadi fitur OIS ini misalkan kita mengambil gambar dalam kondisi goncangan seperti ini kemudian kita shoot hasilnya akan tetap tajam ya teman-teman atau hasilnya akan tetap fokus oke tanpa berlama-lama disini langsung aja kita akan coba review teman-teman disini saya ubah dulu untuk rasio gambarnya ke 4 bandi 3 yang standar seperti ini supaya lebih enak kita mengambil gambarnya oke kita akan coba shoot ke arah sini teman-teman untuk rincian disini kita cek dulu untuk rinciannya disini untuk rincian dasarnya untuk HDR nya tetap kita aktifkan oke langsung aja disini kita tapkan ke objeknya dengan rincian disini fitur OIS kita aktifkan ya teman-teman langsung aja disini kita shoot jadi saya udah coba tes ngambil beberapa objek menggunakan Gcam versi terbaru ini dia untuk hasilnya masih cukup bagus ya teman-teman dan untuk aplikasinya sendiri lebih ringan dibandingkan dengan aplikasi Gcam LMC 8.4 versi sebelumnya oke dan ini untuk hasilnya udah menyimpan langsung aja kita cek untuk hasilnya nah jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya dari Gcam LMC 8.4 R18 menggunakan konfig dari seputar Gcam yaitu konfig Sky Blue Famous by seputar Gcam kita lihat disini di warna langit untuk warna birunya benar-benar keluar ya teman-teman dan hasilnya pun cukup kalem untuk kejernihan gambar saya rasa ini gak perlu diragukan lagi cukup jernih kedalaman ketajamannya cukup bagus hasilnya juga minim noise perfect banget dan konfig ini bisa kalian gunakan untuk siang dan juga malam hari ya teman-teman nanti kalian bisa coba-coba juga untuk malam hari dan untuk objek orang konfig ini masih cukup bagus karena untuk objek orang hasilnya gak mengalami oversaturation jadi misalkan kalian masih ragu nanti kalian bisa aktifkan JAWB-nya oke untuk selanjutnya kita coba ke arah sini teman-teman kita coba disini dengan rincian model ikannya coba kita matikan oke nice kita tapkan ke objeknya seperti ini coba kita aktifkan lagi kadang-kadang dia belum benar-benar fix kita coba aktifkan terus matikan lagi ya teman-teman seperti ini langsung aja kita shoot oke ini kita fokuskan ke objek tumbuhan ini langsung aja kita shoot nice kita tunggu dulu sampai proses sadarnya selesai oke jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman ini kita coba ke arah backlight atau melawan cahaya untuk hasilnya disini masih cukup perfect banget ini tadi kita fokuskan ke objek ini disini masih cukup detail ya teman-teman untuk objeknya kemudian untuk saturasi warnanya juga masih kelihatan cukup bagus kita coba sekali lagi teman-teman dan untuk selanjutnya spesial disini kita akan coba gunakan untuk mode ultrawide langsung aja kita pilih mode ultrawide seperti ini oke dengan rincian disini fitur leikannya kita matikan ya teman-teman kita coba langsung aja kita shoot nice kita tunggu dulu sampai proses HDRnya selesai kita lihat untuk hasilnya seperti apa di mode ultrawide nya disini saya review menggunakan Poco X3 NFC dan juga perangkat Redmi Note 8 ya teman-teman langsung aja kita cek hasilnya nah jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya di mode ultrawide nya Gcam RMC 8.4 R18 menggunakan konfig sky blue famous by sputar Gcam bagus banget teman-teman kedalaman ketajamannya masih cukup bagus di mode ultrawide ini untuk komposisi warnanya juga bagus ya teman-teman masih enak dilihat meskipun disini untuk saturasi warnanya saya naikkan untuk hasilnya masih cukup bagus masih cukup kalem oke next kita akan coba di beberapa objek lainnya simak terus video ini sampai selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati